Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan aku Bella Nah aku sekarang mau menceritakan tentang apa hayo Tentang kegiatan yang aku senangi dan hobi ke aku Jadi aku akan men-share kalian tentang peralatan pendakian Jadi, stay tuned terus ya di video aku Halo Tetap stay tuned kan di video aku Nah sekarang aku membahas peralatan mendaki gunung Bagi aku pendakian itu penting karena itu hobi aku Pendakian gunung pun jadi harus wajib mempunyai peralatan-peralatan yang akan dibuat untuk mendaki gunung Jangan sampai kalian terjadi sesuatu di gunung karena tidak mempunyai peralatan yang safety Jadi, untuk yang pertama kali aku akan memberitahu kalian peralatan pendaki gunung Tas karier Tas karier ini kebetulan produk dari Contina Aku dulu beli itu sekitar harganya 600 ribu kurang lebih ya Soalnya sudah lama banget, sekitar 3 tahun yang lalu Ini tingginya 65 liter Jadi, kalian harus tahu bagaimana gunung yang akan kalian daki 3 hari ke depan, 3 hari selanjutnya atau bahkan sampai seminggu Kalian bisa memakai 65 liter sampai ke atas Tas ini tipenya ada banyak 65 liter, 85, bahkan sampai 100 liter Tapi aku memakai 65 liter Guys, karena kekuatan aku hanya bisa segitu Kecuali yang satu hari, kalian pakai dampak aja Atau karier yang lebih kecil Ada kok yang 45 liter Dan yang kedua Aku mesti harus pakai rain cover Rain cover ini untuk melindungi hujan ya guys Jadi, karier kalian harus dilindungi ini Supaya tidak terkena hujan atau panas Ini supaya karier kalian tidak mudah rusak Yang ketiga Tracking pool Tracking pool ini untuk penyangga kalian Kalau buat summit atau turun Karena pribadi aku takut pada turun Jadi, aku selalu pakai tracking pool ini Dulu harganya sekitar 130 ya Kurang lebih segitu Kalau yang ini sudah bonus berita tadi Yang keempat Alat ibadah Jadi, kalian Meskipun menanti gunung Dimana aja tempatnya Kalian jangan lupa beribadah ya guys Karena ibadah itu wajib dan penting Yang kelima Yang kelima Kompor Jadi, di gunung itu Kalian tidak usah Memikirkan kompor besar atau bagaimana Makannya bagaimana Kita harus bisa meminimalisir Biaya Dengan memasak Memasak itu penting guys Di gunung Dan aku suka banget Masak di gunung Nah, kompornya itu Tipenya seperti ini Jadi Kalian Kompornya seperti ini ya Kalian harus bisa Masak ya guys ya Jadi, jangan Bergantung pada teman kalian Kasian teman kalian dong Selanjutnya guys Nah Gas ini penting banget Di pendatian Karena untuk kompor Harganya ini Sekitar Rp20.000an Sekarang mungkin naik Punggung Rp1.000 atau Rp2.000 saja ya Kalau kompor ini Harganya Rp120.000 Kurang lebih Saya itu lupa ya guys ya Dan yang selanjutnya Buff Buff Ini penting banget Ini Produk dari Eger Buff ini Penting banget Aku cuma beli Rp50.000 saja Ini bisa Buat kalian Pandana Di sini Di sini untuk melindungi Melindungi Telinga kalian Kalau waktu samit ya Terus Untuk Buff Buff Itu masker Supaya tidak kena Belerang Atau bau-bau penyengat Dari puncak buku Selanjutnya Headlamp Nah Headlamp ini Harganya dulu Aku kurang lebih Rp150.000an gitu ya Aku lupa ya guys ya Karena emang sudah lama Nah ini Cocok banget Buat kalian Mendaki Di malam hari Jadi Kalian harus wajib Mempunyai ini Sebagai penerangan Di malam hari Waktu trekking turun Atau naik Dan waktu Dalam tendang Seperti itu guys Selanjutnya Kacamata Kacamata ini Penting banget Buat kalian Untuk melindungi Panas matahari Jadi kalian Tidak Tidak Terkena Langsung Sinar matahari Dan sampai Keluar air mata ya Guys ya Karena Aku itu Termasuk orang yang Gampang keluar air mata Ketika Ketika Kena panas Sorry guys Dan yang Selanjutnya P3K Ini penting banget Buat kalian P3K Atau peralatan mangi Itu harus Harus dibawa ya Termasuk Kayak Obat Kayak ini Tolak angin Itu Buat kalian masuk angin Pasti digunung Salon pas Itu buat Pegel-pegel Waktu Dikasih Atau di tangan Waktu mengangkat kalian Yang sangat berat ya Selanjutnya Topi Ini produk dari Eger Aku dulu belinya Berapa ya 150 Dan ini yang Dari Confinance Wow Aku mesti Bawa dua guys Kalau ke Gunung Karena Biasanya Aku pakai ini dulu Itu mesti Kena hujan Dan sampai Bener-bener Bener-bener Lecek gitu ya Bener-bener Bener-bener Gak karuan Baru aku ganti ini Jadi Kalian ini Penting bangun Untuk melindungi kepala kalian Dari hewan-hewan Dari hewan-hewan Atau Sinar matahari Langsung ke kepala kalian Itu bisa membuat pusing Harus membawa Topi Yang harus melindungi kalian Ya guys ya Selanjutnya Sarung tangan Sarung tangan ini Ini belinya Ura Jadi kalian bisa beli Toko outdoor Atau bisa beli Yang cukup Yang cukup Sesuai kalian Kalau aku Memang yang tebal Seperti ini Ini Cucuk banget Kalau buat samit Karena memang Samit itu dingin Banget Jadi kalian harus Mengerti bagaimana Cara untuk Supaya Meminimalisir Dingin Di suhu Badan kalian Supaya tidak Terkena Hipotermia Selanjutnya Tas Sling Ini perlu dari Konsimnya ya Harganya Rp175 Dulu Atau Rp150 Saya lupa juga Maaf Maaf guys Saya tuh lupaan Nah Nah Ini itu Cocok banget Untuk Tempat-tempat Seperti barang-barang Kecil Seperti P3K Headlamp Itu Cocok banget Taruh disini Atau kos kaki Yang kecil Kecil Yang gampang Diraih Seperti untuk Logistik Kayak permainan Makanan yang Cembilan-cembilan Bisa taruh disini Supaya tidak Membuka karir Yang terlalu Lama Dan ribet Gitu ya Selanjutnya Ini Ultra Pack Nah ini Tas Yang buat Samit Ini Dikonsumnya juga Ini murah banget Cuma Rp50.000 Waktu dulu ya Itu murah banget Dan ini Gak langsung Kena hujan Jadi Dia kayak Parasuk gitu Nah ini Buat samit Untuk tempat Makanan Atau Winnuman Waktu samit Jadi Kalian harus Membawa Tas kecil Untuk wajib Samit Selanjutnya Gator Gator ini Adalah Pelindung kaki Pelindung kaki Untuk disamit-samit Untuk terhindar Dari lintah Pasir Yang berlebihan Dan Melindungi kaki Kalian Terkena Hal-hal yang Tidak diinginkan Gitu guys Jadi Jadi kalau Kalau samit Aku mesti Memakai ini Selanjutnya Alat makan Jadi kan Jangan lupa ya guys Untuk membawa Piring Sendok Dan gelas Tapi Berbahan yang Plastik aja Supaya Tidak Berat Di tumbuhan Kalier kalian Selanjutnya Trash bag Atau Kresek Jadi Trash bag Itu harus Kalian bawa Untuk Lapisan Kalier kalian Jadi tas Kalian harus dilapisi Dengan trash bag Setelah itu Dimasukkan Barang-barang Terpenting kalian Karena kenapa Hujan bisa aja Tembus Meskipun sudah Pakai run cover Atau lagi Hujannya yang Beres banget Karena Aku juga Udah pengalaman Guys Bener-bener Ini bermanfaat Dan kalau Kresek Kalian harus Membawa Karena Membawa Sampah-sampah Setelah kalian makan Itu wajib Dibawa Buanglah Sampah Pada Tempatnya Jangan Ditinggalkan Pada gunung Bukan tempat Sampah Next Sandal gunung Sandal gunung Ini penting Ketika Kalian Pakai Di Kem-keman Atau Waktu Hujan Jadi Yang Tidak Bisa Pakai Sepatu Yang Terlalu Becek Kalian Bisa Pakai Ini Tapi Hati-hati Ya Guys Ya Anak Lintah Atau Pacet Itu Bisa Merubuhi Kaki Kalian Kalau Misalnya Tidak Pakai Sepatu Jadi Ini Untuk Penting Banyak Di Kem-keman Untuk Masak Atau Sholat Atau Bagaimana Jadi Kalian Harus Bisa Tahu Bagaimana Cara Memakai Sandal gunung Ini Lanjutnya Sepatu Sepatu Gunung Nah Sepatu Gunung Ini Aku Dulu Beli Sekitar 500 Berapa Itu Ya Karena Memang Lagi Diskonan Di Mencari Sepatu Yang Ada Geriginya Supaya Di Gunung Tidak Licin Dan Waterproof Di Gunung Itu Kadang Kena Panas Atau Hujan Yang Sangat Lebat Waterproof Ini Aman Ya Kalau Misalnya Hanya Sekedar Grimis Atau Bagaimana Ini Cepat Kering Guys Tapi Kalau Hujan Yang Begitu Besar Jangan Tanya Semua Sepatu Pasti Tetap Basah Kalau Misalnya Bener Becek Sekali Ya Karena Ini Waterproof Yang Bener Bener Aku Suka Banget Next Matras Matras Ini Harganya Ada yang Mulai Rp50.000 Sampai Rp100.000 Juga Ini Dipakai Waktu Di Dalam Tenda Jadi Setelah Kalian Memasang Tenda Kalian Memakai Matras Ini Supaya Tidak Kedinginan Suhu Tubuh Kalian Jadi Ini Bermanfaat Banget Buat Kalian Tidur Selanjutnya Sleeping Bag Sleeping Bag Ini Harganya Mulai Rp200.000 Jadi Kalian Mulai Dari Yang Burah Sampai Yang Mahal Itu Ada Jadi Tergantung Bahan Yang Kalian Pakai Jadi Yang Kalian Inginkan Jadi Yang Lebih Hangat Pasti Lebih Berat Dan Lebih Mahal Pastinya Ini Berguna Banget Buat Kalian Tidur Seperti Selimut Di Rumah Kalian Tapi Ini Bener Seperti Di Dalam Kalian Selanjutnya Ini Celana Waterproof Aku Ini Termasuk Produk Dari Kaun Sinal Juga Harganya Sekitar Dulu Rp175 Ini Cocok Banget Buat Mendaki Waktu Samit Atau Waktu Musim Hujan Ini Bener Bener Bermanfaat Banget Bagi Aku Ya Guys Ya Karena Memang Waktu Jalan Di Gunung Ketika Gerimis Atau Hujan Ini Langsung Kering Seketika Waktu Dalam Tenda Hip Celana Ini Bener Bener Begitu Aku Cinta Banget Sama Celana Ini Dan Usahakan Membawa Baju Yang Gampang Menyerap Keringat Di Cocot Tracking Dan Membawa Baju Yang Hangat Seperti Ini Jadi Yang Sweeter Gitu Supaya Cocot Itu Kalian Tidak Kedinginan Dan 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 JAS Hujan Rain Food JAS Ujan Jaring Ud Jadi Kalian Harus Membawa JAS Hujan Ini Karena Di Gunung Kita Tidak Tau Mesti Ada Hujan Atau Panas Jangan Menyepelekan Tentang Subuh Tubuh Kalian Jadi Kalau Kalian Tidak Pakai JAS Hujan Waktu Hujan Kalian Bisa Kena Hipo Dan Resikonya Sangat Besar Di Tubuh Karena Cuacanya Subuh Yang Digunung Sangat Dingin Bahkan Sampai Min 4 Juga Misahkan Kalian Yang Paras Seperti Ini Dan Yang Punya Polar Yang Tebal Tapi Jangan Terlalu Tebal Karena Tidak Enak Gitu Ya Guys Ini Aku Beli Jadi Continental Juga Harganya 300 Ribuan Kalau Enggak Salah Nah Ini Cocok Banget Buat Daki Yang Gunung Yang Dingin Banget Seperti Semeru Bener Dingin Cocok Banget Dan Emang Buat Tidur Jadi Kalau Trekking Jangan Pakai Yang Kain Cuma Pakai Baju Yang Aku Pakai Gini Gak Kaos Yang Bisa Menerap Kalian Lanjutnya Kaos Kaki Kaki Ini Penting Banget Buat Kalian Jika Bingin Trekking Supaya Tidak Recep Kalau Trekking Kalian Pakai Yang Tipis Supaya Tidak Recep Kalau Yang Lebar Kalian Bisa Pakai Untuk Camit Yang Waktu Cuaca Dingin Banget Atau Di Dalam Dendel Supaya Tidak Terkena Hipodermia So Kalian Harus Bisa Menjaga Badan Kalian Supaya Tidak Terkena Dingin Cocok Ini Hanya Perempamaan Saja Bisa Yang Tebal Bisa Yang Tipis Jadi Tergantung Kalian Membawanya Kalau Bisa Bawa Tipe Supaya Waktu Hujan Bisa Bergantian Karena Suhu Tubuh Kaki Suhu Di Kaki Ini Sangat Gampang Sekali Terkena Dingin Seperti Itu Terkena Video Sering Peralatan Menari Gunung Aku Versi Aku Untuk Harganya Semua Nanti Pasti Aku Nambung Di Video Aku Jadi Terima Kasih Untuk Kalian Yang Selalu Terpanggung Di Melihat Video Aku Semoga Naik Hujurnya Suka Selalu Hati Hati Dan Keep Set Jadi Kalian Harus Tetap Berhati Hati Tetap Menjaga Kesihatan Tubuh Dan Jangan lupa Makan Dan Kalian Harus Menjaga Stabilan Supaya Menjadi Dunia Kuat Terima 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 Semuanya Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Bye Sampai Jumpa Di Next Video Salam Traveler